Selamat malam teman-teman, peserta program KEM Kesehatan Kesembuhan Pola Hidup Sehat bekerjasama dengan Olah Nafas Ritme dan Life Tree Clinic Olah Nafas Ritme itu didirikan Mas Gunggung sedangkan Life Tree Clinic pendirinya Dr. Genti lalu pola hidup sehat saya jadi KEM kali ini kita dengan tiga pembicara utama karena nanti akan ada pembicara-pembicara tambahan untuk hal-hal kecil, hal-hal teknis tapi pembicara utamanya saya dari Pola Hidup Sehat Mas Gunggung dari Olah Nafas Ritme dan Dr. Genti dari Life Tree Clinic Dr. Genti akan mengisi dua sesi, Mas Gunggung empat sesi nah saya hanya tiga sesi padahal kalau saya bikin KEM kesembuhan holistik yang versi dengan kerjasama dengan Bu Sinta saya itu ada delapan sesi sehingga dalam KEM tapi memang dengan KEM Bu Sinta itu kita KEM-nya tujuh hari ya jadi tujuh setengah juta, KEM-nya tujuh hari ini versi pendek, versi singkat sekali hanya tiga hari dua malam nah tentu hanya sedikit yang bisa disampaikan maka saya ambil sesi pertamanya hari ini jadi nanti di KEM itu sesi kedua saya nah setelah KEM nanti akan ada sesi lanjutan dan selanjutnya ada link-link dari Youtube yang memang sudah direkam dari kelas-kelas berbayar sebelumnya ataupun dari kelas yang gratis tapi di WA Group nanti akan saya post paling tidak yang dari sesi saya itu supaya urut karena kalau ikut yang kelas gratis di pola hidup sehat saya memang tidak ada waktu untuk mengurutkan jadi semua WA Group yang lama yang baru semuanya saya post hal yang sama setiap hari itu di postnya sama ya memang ada 90 WA Group ya karena gratis ya tidak ada waktu untuk dipikirkan satu persatu dengan urut modulnya kemarin yang mana sekarang yang mana tapi yang kelas berbayar tentu ya diberikan waktu lebih untuk diingat, diurutkan saya panjat ke atas oh ini sudah di post ini yang belum termasuk KEM ini tapi sebenarnya KEM itu ya hanya untuk KEM sesi selama KEM nah setelah KEM nanti dari saya akan ada modul-modul yang saya post di WA Group tapi dari Mas Gunggung tidak ada dari Mas Gunggung setelah 4 sesi yang di KEM itu maka lanjutannya semuanya berbayar jadi nanti setelah KEM ada kelas lanjutan kanker kelas lanjutan diabetes kelas lanjutan antioksidan kelas lanjutan kesehatan mata itu semuanya berbayar melanjutkan KEM dari modul-modulnya Mas Gunggung maka supaya dia memberikan banyak saya kasih 4 sesi nah kalau saya modul lanjutannya gratis asal mau belajar sendiri oke sekarang kita akan mulai sesi pertama KEM kesembuhan PHS ini arti sesi yang pertama di KEM nanti sesi yang kedua apa yang saya mau sampaikan yang saya mau sampaikan adalah mengenai alternatif kesembuhan atau level kesembuhan sebenarnya kalau misalnya ikut pola hidup sehat dan rajin menyima maka ini juga sudah ada di pola hidup sehat nanti saya akan post linknya juga selain rekaman malam hari ini maka juga yang rekaman dari modul pola hidup sehat karena itu nanti akan lebih panjang lebarnya yang dari rekaman pola hidup sehat itu soal regenerasi sel sedangkan malam hari ini malah tidak selengkap yang gratis tetapi harapan saya adalah lebih banyak untuk tanya jawab dimana masing-masing silakan bertanya saya sakitnya apa saya sakit ini gimana sembuhnya dan seterusnya supaya bisa dijawab tentu namanya KEM kesehatan atau KEM kesembuhan semuanya pengen sehat semuanya pengen sembuh kalau mau sembuhnya pakai obat Anda salah ikut KEM kalau mau pakai obat ya ke dokter walaupun di KEM nanti ada dokter juga dokter Genti semuanya mau pakai operasi kemo, radiasi ya sebenarnya salah KEM ya radikalnya begitu tapi sebenarnya ya tidak salah kalau dipakti digunakan sebagai komplementari kelengkapan jadi konsep kesembuhan holistik itu juga sebenarnya tidak bertentangan karena antara kesembuhan dan dengan obat kemo, radiasi, operasi ya itu tidak bertentangan dengan kesembuhan konsep kesembuhan holistik atau kalau sekarang di luar negeri itu dikenalnya dengan nama functional medicine jadi bisa berjalan bersama-sama yang tidak bisa bersama-sama itu misalnya Anda pergi ke dokter A dikasih obat ini lalu rasanya kok enggak mantep kayaknya dokternya kurang pinter nih Anda dokter ke B minta obat yang lain lalu dua obat Anda minum padahal disitu ada kontraindikasi berreaksi jelek jadi racun tapi kalau misalnya Anda ke dokter dikasih obat diiringi dengan olah nafas nah itu enggak masalah Anda sambil obat sambil operasi lalu Anda olah nafas ketenangan batin ya tentu tidak masalah jadi itu bisa dikombinasi antara kesembuhan dan istilahnya itu kesembuhan barat dengan kesembuhan timur jadi kesembuhan holistik atau functional medicine itu mengkombinasikan kesembuhan barat itu ya Eropa Amerika yang banyak menggunakan dasar kimia makanya kalau orang sakit diambil apa diambil darahnya darah itu kimia tapi kalau kesembuhan timur kedokteran timur katakanlah India Tiongkok dasarnya fisika misalnya olah nafas ritme itu kan tarik sekian buang sekian menghasilkan frekvensi nah frekvensi itu kimia fisik maaf kebalik fisika ya makanya orang sakit kalau orang di Tiongkok yang dipegang tangannya yang dipegang kakinya bicaranya apa ya akupunktur energi itu kan fisika kalau darahnya diambil diambil sampelnya itu kimia nah functional medicine medicine adalah kesembuhan yang mencoba untuk menggabungkan jadi sebenarnya menggabungkan kalau mau ekstrim yang timur ya kayak Gavilla yang saya sering sebut namanya nekat dia ya kanker stadium 4 getah bening sudah metastase keparu-paru gak kemo gak radiasi yakin gitu ya ya sembuh juga sampai sekarang udah 7 tahun gak kambuh-kambuh tapi kalau mau dikombinasi ya banyak teman-teman kebanyakan mengkombinasi dengan kemo dengan radiasi tapi kan banyak sekali yang kemo radiasi itu agaknya kambuh lagi kambuh lagi atau malah menjadi ganas begitu kambuh dari stadium 2 di kemo radiasi 2 tahun lagi kambuhnya stadium 3 gitu 3 kambuh lagi gak ada itu ke 2 ke 4 naik level makanya kalau yang dari kelompok yang betul-betul menekankan pengobatan timur ya malah jangan kemo radiasi kankernya tambah ganas sembuh sih sementara 2 tahun abis itu kambuh lagi udah nyebar kemana-mana tadinya cuma kanker panjang udara sekarang udah tambah ke tulang tambah ke sini ya kenyataannya banyak yang seperti itu bahkan kalau Otto Wadroff itu kan ongkolog di Jerman setelah 30 tahun mengobati pasiennya dengan kemo dan radiasi sekarang tidak lagi udah 20 tahun terakhir tidak nah saya mencoba untuk mencari informasi-informasi menggabungkannya dan mengemasnya dalam modul konsep kesembuhan holistik yang namanya pola hidup sehat nah tentu ada referensi-referensi yang kita gunakan ya yang pertama atau malam ini saya mau sampaikan satu dulu yaitu dari dokter-dokter Detrix Klinghart yang mengajarkan mengenai 5 level kesembuhan jadi teman-teman sakit bisa sembuh lewat apa ya kita bahas satu per satu setelah itu kita tanya jawab yang pertama sembuh lewat kekuatan atau level yang namanya tubuh fisik seperti apa itu diet jadi orang kanker gak boleh makan ini gak boleh makan itu orang diabetes gak boleh makan ini gak boleh makan itu itu namanya kesembuhan dari tubuh fisik bisa sembuh bisa berapa persen kekuatan sembuhnya ya 10-15 persen ini kan bukan ilmu pasti ilmu matematika ilmu fisika ilmu pasti itu bisa pasti satu tambah satu dua tapi kesembuhan holistik itu bukan ilmu pasti sebenarnya orang hanya mengamati mengumpulkan mendata mencatat mencoba untuk melogikakan merangkumnya diantaranya yang dilakukan oleh Detrix Klinghart dalam penelitiannya ada bukunya maka kesembuhan dari penyakit lewat tubuh fisik tapi ada juga kesembuhan lewat tubuh energi dimana lewat Senci Tai Chi Jigong oke sebentar ya saya stop dulu lalu untuk whiteboardnya cuma supaya saya karena tadi ada peserta yang corek-corek oke colangin lagi ada kesembuhan lewat tubuh energi disinilah yang sebenarnya termasuk dalam pola nafas senci kan disitu bicaranya energi bicaranya mengenai bagaimana mengalihkan energi rata ke seluruh tubuh lewat pola nafas maka dibuktikan nanti waktu camp Mas Gunggung akan membuktikan dengan ilmunya mengenai pola nafas ritme tapi kalau di pola hidup sehat nanti teman-teman modul demi modul yang saya akan post di WA Group karena camp hanya tiga sesi gak keburu modul saya ada 17 lalu bicara deep sleep modul ke-12 saja ada A dan B modul 4 autonomic nervous system ada ABCDEFGHIJKRMOPG modul body stretching ada 14 ABCDEFGHIJKRMOPG RSTU sampai jadi totalnya saya hitung-hitung dari saya itu 100 modul ada waktu 100 sesi camp hanya tiga sesi maka malam ini udah langsung sesi pertama berikutnya nanti sesi-sesi yang lain minggu demi minggu di post di WA Group mau bertanya silahkan gabung dengan kelas yang gratis Zoom di pagi hari ini ada yang sudah ikut PHS berapa bulan ada yang baru gabung saya anggap aja baru semuanya jadi camp itu hanya langkah pertama setengah langkah pertama cuma saya tiga sesi dari seratusan sesi Mas Gunggung empat sesi dari sekian puluh juga sesi yang ratusan sesi juga tapi kalau Mas Gunggung nanti sambungan berikutnya bayar ya gak ada yang gratis nah kalau mau yang gratis ya yang bisa ya nah tapi dengan ikut camp selama tiga hari maka paling gak anda akan fokus karena kenyataannya kelas yang gratis aja misalnya ini yang daftar kan ada 70 orang ya kalau dihitung suami istri dihitung satu ada 35an yang ikut Zoom aja hanya di luar saya bahkan 11 maka sekarang saya pikir bayar aja gak ikut semuanya gimana yang gratis ya 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 makanya kalau yang ikut Pak ya ada-ada yang namanya Pak Adi gitu ya itu camp tiga hari 25 juta gak ada yang absen ya karena sesuatu yang mahal bayar harganya mahal banyak orang jadi lebih serius sama juga kalau kayak camp yang dengan besinta tujuh hari itu tujuh setengah juta HP disita selama tujuh hari karena ya berita celek itu banyak mengganggu stres supaya orang menfokus belajar dan praktek belajar praktek satu hari olah nafasnya tiga jam kalau kita camp tiga hari mana bisa prakteknya sehari tiga jam waktunya habis buat olah nafas nah saya lanjutkan lagi pelajarannya ya jadi kita bisa sembuh lewat tubuh fisik mungkin saya kasih contoh saya mundur ke belakang lagi ke Pak Pak Nomor Satu sambil kasih contoh tubuh fisik ini contohnya diet bisa seberapa hebat sembuhnya ya hebat banget misalnya kayak dokter Tansudian kan menekankan kesembuhan lewat pola makan makanya waktu tahun 2009 saya bulannya 400-500 HP A1Z 11 saya belajar sembuh dari pola makan ya olahraga juga ya tapi terutama kalau penekanan pola makan ya dari Dr. Tansudian Elisabeth Sobrata waktu itu ada Puterisha Pohe yang modelnya kayak Pak Wawar Untuk ya dengan tiga kombinasi dokter itu ya singkat cerita setahun kemudian saya bisa lepas obat nah itu kan contoh bahwa lewat makanan itu memang bisa sehat atau salah satunya lewat makanan terutama kalau sakitnya itu dipijunya oleh makanan yang ngawur nah saya kan memang makanannya ngawur sebelum 2009 itu ya saya makan anjing anjing babi kucing ke tomohon ke menadu cari tikus ke balikpapan cari diawak ke solo cari sate RW jadi makannya ngacok 2009 itu momentum dalam hidup saya saya untuk diet jilanya itu diet halal makanan yang halal halal yang haram-haram ya kadang-kadang aja itu ya ya sembuh gitu ya sembuh karena emang pengaruh makanan sampai Sokrates berkata makanan itu obat makanan yang tepat itu obat gak tepat ya racun malah ya nah terus sembuh lewat tubuh energi iya tahun 2018 faktor stres usaha bangkrut ya gula saya kambuh lagi hanya lewat makan kok gak nyanda ya tubuh energi itu lewat apa misalnya lewat olah nafas nah mas Gunggung kan sebenarnya menekankan pada tubuh energi ini karena emang olah nafas itu adalah ilmu bagaimana mengatur energi dalam tubuh untuk membuktikan betapa hebatnya olah nafas mas Gunggung kan berkata misalnya yang untuk diabetes gitu ya udah makannya bebas udah karena namanya miracle of great ya untuk keajaiban nafas kalau nafas juga puasa juga ini juga lalu semuanya yang mana gitu kan ya kalau misalnya makannya sama semuanya sama tapi nafas yang diubah gulanya turun berarti kan hebat dong gitu kan saya pergi bersama mas Gunggung sambil sari survei tempat dulu sebelum diputuskan dikinaseh sebelum kem yang pertama ya tapi saya bilang begini mas kok gak usah pakai olah nafasnya sembuh miracle of eating mas saya 2009 gak pakai olah nafas sembuh tuh nah nafas yang gak penting penting banget lah yang penting hatinya bener pikirannya bener makan aja bener gak usah gak pakai olah nafas aja bisa gak minum obat tujuh tahun gitu lalu saya kalau kadang ketemu orang yang sembuhnya lewat olah nafas kadang tuh kayak gini ya orang yang gak pernah olah nafas selama ini nafasnya gak bener ya nafas gak bener karena hatinya gak bener olah nafas kayak gulanya 400 bisa lo turun 200 gitu bisa lo 150 iya 150 200 gak bisa gue sampai dibawah 100 sehebat-hebatnya olah nafas setahun aja baru turun 2% jadi kalau misalnya HbA 1-nya 10 setahun kemudian 2% 8 8 masih 250-an makanya walaupun namanya miracle of bread kalau menurut saya sebenarnya gak bisa pakai satu jurus itu gak bisa kalau mau bener bulannya misalnya 100 110 ya kombinasi makannya bener olah nafasnya bener darah tinggi olah nafasnya bener makanannya juga yang makanan tidak membuat darah tinggi naik kanker olah nafas yang bener buat kanker tapi makanannya juga jangan yang karsinogen memicu kanker nah itu namanya kesembuhan holistik kesembuhan holistik itu secara holistik itu secara menyeluruh semua aspek yang menyembuhkan dikerjakan kalau olah nafas udah ngeden aja nafasnya ngeden sampai berkeringat sampai begini sampai begitu sehari 2-3 jam mana bisa gula di bawah 100 saya sendiri ngajari olah nafas tapi saya sendiri tidak yakin olah nafas sehebat sampai bisa menyembuhkan kalau tidak diiringi keseluruhan modul karena dalam konsep fungsi medisinya baik yang diajarkan Dietrich Klinghart John Kabat-Sinn Prof. Hofkin dan seluruh pengajar kesembuhan holistik di seluruh dunia maka itu pelajarannya meliputi kesembuhan relasi kesembuhan lingkungan kesembuhan hati kesembuhan pikiran maka ada relationship healing ada mind and soul healing ada mind focus belum lagi suplemennya sehingga kalau dengan satu saja yang kalau dengan satu saja misalnya obat minum obat gula turun tidak minum naik lagi berarti obat tidak menyembuhkan orang sudah minum 10 tahun buktinya begitu obatnya dilepas gulanya naik lagi sama juga kalau hanya lewat olah nafas jangan-jangan anda berhenti olah nafas gulanya naik lagi kalau saya mengajak dan menyarankan ikuti konsep kesembuhan holistik yang saya ajarkan yaitu dimana secara keseluruhan kesembuhan holistik itu kalau malam ini kita pakai mekanismenya kita pinjem kita pinjem teorinya dokter dedrick slinghart bahwa kesembuhan itu ada levelnya tapi sebenarnya semua bagian ini akan hebat sekali dampak kesembuhannya kalau secara keseluruhan tubuh fisik sudah tubuh energi sudah sekarang tubuh mental apa itu tubuh mental manusia itu kan roh jiwa dan tubuh sebentar saya kasih gambar yang dari saya manusia ada yang membagi juga hanya menjadi dua bagian konsep tentang manusia yaitu trichotomi manusia hanya nyawa atau jiwa dan tubuh saya memang menganut konsep namanya trichotomi manusia itu roh bagian hati nurani terdalam dimana manusia bisa berhubungan dengan Tuhan kalau jiwa jiwa itu apa nanti saya kasih gambarnya inilah sebenarnya konsep kesembuhan holistik funksional medicine di seluruh dunia mirip semuanya bahwa manusia itu mau dua boleh tiga juga boleh kalau dua itu berarti roh dan jiwa itu ngeblend jadi satu tak terpisahkan nyawa dan tubuh kalau saya menganut trichotomi roh jiwa dan tubuh roh itu adalah hati nurani yang terdalam atau nyawa atau ruah memang roh ruah kalau di India namanya prana kalau bahasa Ibrani ruah Tuhan mengembuskan ruah ke dalam lubang hidungnya nah roh inilah yang akan kembali kepada Tuhan tapi memang ini agak sulit untuk memastikan dua atau tiga ada yang menggabung antara roh dan jiwa ini sudah jadi satu tidak bisa terpisahkan lagi tapi roh ini seperti dibungkus oleh jiwa jiwa itu apa sih pikiran perasaan kehendak nah konsep kesembuhan holistik konsep hidup secara keseluruhan maka yang namanya tubuh sakit itu hanya cermin dari jiwa karena tubuh itu bungkusnya jiwa maka kalau tubuhnya sakit diobati lewat nafas nafas itu masih bagian nafas metabolisme interlekin hemoglobin antioksidan tubuh disembuhkan lewat tubuh sembuh ya sembuh juga tubuh diobati berarti tubuh sakit disembuhkan lewat jalur tubuh sembuh ya sembuh lah ya kan apalagi ilmu tubuhnya emang bener ilmu biologi ilmu fisiologi ilmu hormon antioksidan itu adalah bagian tubuh sembuh 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 cuma kalau bicara akar masalah akar penyakit dimana banyak sekali akar penyakit itu sebenarnya karena saya maju dulu sedikit banyak sakit karena sistem imunnya kacau metabolisinya tidak benar hormonnya tidak seimbang tidak terjadi regenerasi sel maka yang terjadi penuaan maka untuk menyembuhkan itu dibalik bagaimana terjadi regenerasi sel sistem imun diperbaiki metabolisme dibagusin hormon dibikin imbang itu sebenarnya juga masih bagian dari tubuh ini nah tapi kenapa kita sampai ke jiwa karena sebenarnya ada hubungannya sistem imun hormonal itu juga akan dipengaruhi sama jiwa nanti kita di sesi berikutnya akan belajar mengenai hal itu oke sekarang balik ke sini lagi kalau kita bicara Dietrich Klinghart kesembuhan lewat tubuh mental maka bagaimana menyembuhkan tubuh yang fisik itu yang dikelola yang disembuhkan itu mentalnya nah kalau teman-teman ikut camp kesembuhan yang September ini dimana saya Mas Bunggung dan Dr. Genti berkolaborasi itu benar-benar memang fokus pada tubuh energi dan fisik Dr. Genti akan bicara suplementasi bicara senamnya untuk otot pagi-pagi latihan senam sama Mas Adi Adriani Mas Bunggung 5 sesi akan bahas nafas terus jadi benar-benar tubuh fisik dan tubuh energi makanya teman-teman bisa melanjutkan habis camp yang September dengan saya ini kalau teman-teman ikut Oktober atau November yang saya dengan Bu Sinta dan Ayah Guru itu sudah tidak bahas soal fisik lagi yang dibahas adalah mental intuisi roh mental intuisi roh jadi beda modul yang diajarkan nanti dalam tubuh mental ini terutama tubuh intuisi ini sama Bu Sinta mengenai akar masalah mengenai luka batin kesembuhan batin saya akan mengajarinya mengenai gambar diri citra diri bagi tubuh Ayah Guru dan saya berdua juga saya sampai 7 sesi Ayah Guru 5 sesi itu mengenai tubuh roh perjumpaan dengan Tuhan udah diuplek-uplek bagaimana orang sakit itu ya dari sisi pikirannya dikemo sembuh tapi kalau pikirannya negatif jahat curiga perasaannya terluka ada kecewa ada kepahitan ya menurut Dr. Klinghart itu kambol lagi kambol lagi apalagi ya GERD mah alergi tapi menariknya bukti bahwa tubuh itu bungkusnya jiwa tanpa obat tanpa kemo tanpa radiasi ketika perasaannya disembuhkan tubuhnya sembuh jadi memang sakitnya itu karena hal itu jika maka jika maka itu selokanya kok keruh di atas di aduk-aduk begitu di atas dibeningkan jadi kalau penyebabnya itu memang itu memang penyebabnya sakit tubuh itu karena masalah di jiwa maka begitu jiwanya disembuhkan ya tubuhnya sembuh itu bukti yang udah paling gampang gimana saya taunya kalau memang penyebabnya itu ya taunya ketika Anda sembuh tadinya alergi misalnya makan gacang alergi makan udang alergi makan cumi alergi kepiting alergi kena bulu alergi debu alergi karpet aduh alerginya macam-macam saking banyaknya dokter bingung dikasih label autoimun ikut camp 5-7 hari ya sembuh atau nggak usah ikut camp kalau Anda simak modul saya dari pola hidup sehat urut ya modul 1 2 3 4 4 A B C D E F G H Lalu 5 5 1 5 2 5 A 5 B 5 C masuk modul 6 6 1 6 2 masuk modul 7 ya kebanyakan sampai di modul 9 aja belum sampai 17 Pak saya udah 13 tahun minum obat karena autoimun ya alergi ini-ini sembuh Pak saya sembuh Pak saya liver sekarang udah nggak perlu minum obat lagi nggak infus lagi Pak saya pinjal cuci darah seminggu dua kali sekarang dua minggu sekali oke saya doakan ya nanti sebulan sekali kesembuhannya macam-macam lewat pelajaran di kasuman holistik ini ya emang muridnya banyak banget sekali lagi Anda ikut camp tentu berharap sakit sembuh gitu ya tapi sekali lagi camp hanya 9 sesi saya hanya 3 sesi ya maka sekarang ini saya tambah 1 supaya jadi 4 nanti sesi-sesi yang lainnya kalau memang benar ya mau sembuh kan bukan bisa sembuh apa nggak saya tantang saudara saudara itu mau sembuh apa tidak memang bisa Pak bisa bukan bisa apa nggak mau apa tidak begitu mau ya komitmen belajar sungguh-sungguh karena di tempat yang lain belajar begini mahal ada camp yang 3 hari sampai 25 juta 40 juta pesertanya juga penuh karena orang yang kaya kan nggak mau camp kayak misalnya kita di Kinaseh orang kemarin kita pernah ada camp di Kinaseh begitu aduh Pak maaf ya saya pindah ke Lido dia ngambil hotel di sana yang semalam 2,5 juta gitu ya ya memang Anda ikut camp yang 2 3 hari 2 malam 1,5 juta ya kamarnya itu memang kamar yang kelasnya kamar dan makan 3 kali itu 350 ribu ya jadi jangan berharap nanti kamar ada kulkasnya nggak ada tapi AC sih ada nah ada yang nggak bisa begitu maunya kayak kelasnya hotel ya misalnya kalau nggak santika lah kalau nggak hotel mulia ya memang harganya kan jadi berbeda dan Anda ikut camp 7 hari HP disita kenapa? supaya fokus belajar makanya sebenarnya kalau mau pasti bisa kalau mau pasti bisa sembuh oke kita lanjutkan lagi jadi konsep dalam kesembuhan holistik bahwa manusia roh jiwa dan tubuh ini tak terpisahkan apapun agamanya kita nggak bicara agama kita bicara hakikat dari manusia ya apapun agamanya ada jiwanya makanya dalam konsep kesembuhan holistiknya pola hidup sehat bicara sehat tubuhnya itu ya ada modul mengenai pemulihan pikiran seperti self image 1 self image 2 inner healing 1 inner healing 2 yang gambar diri yang self image kan saya baru post di WA group yang pola hidup sehat kalau disini ada yang belum ikut WA group pola hidup sehat nanti saya akan post aja di WA groupnya camp ini kalau yang di pola hidup sehat kan barusan terakhir saya post modul citra diri 4 nah itu sebenarnya konsep ketika kata camp berbayar yang 7,5 juta itu kita ajar 1,2,4 gak ada disitu bicara soal jusnya apa ya kalau Mas Gungkung bilang miracle of bread kita bilang miracle dari hati dan pikiran minum jus apa saja bahkan makanannya gak usah ketat-ketat banget sebenarnya makanan yang dimakan dengan ucapan syukur suplemennya gak usah mahal-mahal banget kalau bahkan bisa makan minum makan minum buah sayur lengkap gak butuh tapi kalau udah sakit biasanya butuh tambahan suplementasi ketika penyerapannya gak bagus makanya kita butuh waktu untuk membetulkan penyerapannya metabolismenya suplementasinya nanti perlahan-lahan baru obatnya dilepas oke kita lanjutkan lagi balik lagi mundur ke detrix clean heart nah kalau tubuh mental itu bisa pikiran perasaan kehendak kalau intuisi itu apa sih sebenarnya itu berbicara mengenai alam bawah sadar pikiran perasaan kehendak tapi jauh di alam bawah sadar atau di hati murahnya itu yang intuisi makanya dalam kesembuhan holistik kalau ada orang sakit itu sampai dicari akar masalahnya sampai ke alam bawah sadar alam bawah sadar itu sebenarnya bisa muncul juga indikatornya salah satunya kalau bukan hanya tubuh yang sakit itu mimpi mimpi itu kan alam bawah sadar yang keluar waktu kita tidak sadar maka yang dibawa alam sadar itu munculnya di mimpi kalau orang mimpinya dicepek maling mimpinya dikejar setan mimpinya ketinggalan pesawat mimpinya kesandung mungkinnya makan keselap itu saya cermin bahwa Anda perlu counseling kalau tidak counseling ikuti modul saya 9 modul inner healing modul 7 modul 8 modul 9 7 dan 8 itu gambar diri modul 9 itu inner healing untuk sembuh sampai ke hati yang terdalam kalau campnya perpanjang lagi 7 hari 7 hari sudah kelihatan 7 hari sudah kelihatan hari keempat hari kelima itu biasanya mukanya sudah mulai beda seger yang kata-kata mulai hilang yang kemarin ada yang kanker paru-paru sampai suaranya hilang hari ketiga sudah muncul suaranya hari keempat sudah teriak-teriak sudah bisa suara saya sudah keluar lagi padahal waktu dateng hari pertama saya tidak bisa keluar suara paru-parunya kerendam air harus disedot seminggu sekali bisa sampai dua liger megah-megah benar tidak bisa ngomong lagi sudah suaranya panah sekali kenapa tangkar paru-paru hari keempat sudah bicara normal pulang dari keempat sudah tiap so far itu bukti banget bahwa sebenarnya tubuh ini hanya bungkus dari jiwa makanya kita belajar yang paling gampang dulu paling gampang nanti nafas tarik empat buang gampang tarik lima buang lima tarik dua tiga buang gampang tapi belajar mengampuni susah belajar ikhlas itu susah belajar nanti kesembuhan batin itu sebenarnya susah itu panjang bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun bahkan bisa nggak lulus belajarannya belajar mengampuni kan susah belajar mencintai yang membenci yang merugikan yang bikin bangkrut yang bikin sakit kan susah makanya butuh camp lanjutan atau kalau enggak ya benar-benar kalau mau tuh kayak sediakan waktu dua jam modulnya didengerin tanpa denger HP simak seperti nyimahnya orang yang di camp kalau camp saya dengan Mas Gungung kita nggak sampai di sita HP kalau di Ibu Sinta sampai di sita HP supaya benar-benar nggak ada yang pegang HP belajar ya belajar habis itu meditasi lampu dimatikan corden ditutup semuanya gelap udah meditasi satu jam sehari tiga kali tiga jam kalau kita kan campnya nanti hanya tiga kali tiga hari tiga hari dua malam hari pertama mulainya jam-jam tiga hari terakhir jam tiga sudah selesai jadi sebenarnya cuma ada dua hari kita nggak bisa lakukan ideal dengan praktek tiga jam sehari untuk olah nafasnya HP di sita nggak bisa ya semuanya ada plus minusnya tapi camp pendek begini yang ikut bisa banyak bisa banyak supaya dapat pembukaannya dapat esensinya sehingga nanti pembelajaran berikutnya baik itu berbayar atau kelas gratis sudah menangkap kerangka umumnya untuk sembuh itu bagaimana caranya targetnya sembuhan kalau nggak sembuh ya gagal caranya tapi kalau tiga hari ya belum bisa karena menyampaikan dasar-dasarnya aja ya butuh waktu tiga hari itu kita lanjutkan lagi kalau bicara tubuh fisik tadi saya cerita saya diabet nggak pakai olah nafas 2009 lepas obat 2018 2018 kampung lagi hanya tubuh fisik diet nggak nyambung lewat olah nafas nyambung tapi nggak semua penyakit itu bisa kuat hebat dengan kesembuhan tubuh energi kalau saya mengalami misalnya sembuh dari alergi ya tubuh roh banyak orang alergi itu antara mental dan roh atau tubuh intuisi ini ilmu bukan ilmu pasti ini kan misalnya susah tapi saya sedikit cerita mengenai alergi kalau dari camp-camp yang sudah tahun 7 atau 8 kali dengan Ibu Sinta simak pelajarannya juga dari ayah guru dengan beberapa buku referensinya memang akhirnya mengelucut bahwa banyak orang masalah alergi dan juga kanker itu pemicunya adalah masalah relasi dengan orang terdekat masalah suami masalah istri mertua karena itu sebenarnya adalah stres yang sistemik kalau stres karena utang ya utangnya lunas sudah tidak stres lagi stres karena salah pekerjaan ya pindah pekerjaan stres karena pos tidak benar ya pindah kantor tapi kalau stres karena suami bagaimana mau pindah suami makanya jurnal yang judulnya honeymoon effect itu jurnal yang meneliti orang pacaran sehat-sehat tapi orang menikah penyakitan semuanya nah kenapa orang pacaran sehat-sehat orang pacaran ngangkati di barang kakak begel begitu menikah cuma balikin kunci pada tempatnya aku tuh capek kamu tuh naruh kunci pada tempatnya gimana sih naruh kunci sembarangan saya tuh capek balikin kunci kegantungan terus kunci itu berapa gram sampai capek capek hati ketika capek hati itu bikin sakit maka sebenarnya kalau mau sembuh tanpa kambuh itu memang relasi pun harus dibetulkan gimana pernikahannya gak bahagia jadi bahagia hubungan mertua sama nantu saya dulu kan alerginya kalau makan mecin kulitnya berlendir sering gatel-gatel karena waktu kecil miskin tinggalnya di lantai jogan paru-paru basah tapi memang kayak darah kotor jadi kalau makan mecin makan udang cumi saya gatel-gatel tapi saya pikir-pikir pelajaran detris lingat itu benar juga kapan saya bisa makan apa secara tidak gatel lagi sampai saya cerita kalau pakai teori ini saya tidak alergi lagi makan apapun itu tahun tahun 82 waktu saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan kalau di Kristen namanya lahir baru kalau istilahnya ayah guru yang muslim ayah guru itu Pak Saiful Karim Pak Ustad dia menggunakan istilah perjumpaan dengan Allah perjumpaan dengan Tuhan nanti juga ada istilah juga dari Jorda Patzin dan David Hofkin istilahnya aja beda-beda tapi sebenarnya esensinya menurut saya itu juga jadi waktu saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan apa yang terjadi yang terjadi saya bisa mencintai yang saya benci dulu terus saya gak suka orang Tionghoa gak suka orang Cina tapi waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan saya punya pacar orang Tionghoa dan menikah dengan orang Tionghoa lalu saya bisa mengasih orang tua saya yang walaupun tidak sempurna ada jatuh dalam dosa tapi saya tetap berbelas kasihan nah itu yang membuat saya mengalami kesembuhan paling tidak dari berbagai alergi nanti saya bisa bicara detail di sesi saya selanjutnya sama juga tahun 98 waktu saya saraf ke jepit lumbar 4, 5, 3 lumbar yang 2 lumbar yang parah sampai di rumah sakit Pertamina di scanning MRI disuruh operasi saya gak mau operasi saya ke rumah sakit cacat saya terang dipanasin pakai inframerah lalu anget kumungnya tarik 3 bulan seminggu 2 kali tapi 3 bulan kemudian dokternya angkat tangan cepitannya terlalu tajam terlalu dalam kalau gak sedalam ini sembuh disini kan alatnya canggih-canggih bapak balik ke rumah sakit Pertamina disuruh operasi karena 3 bulan direhabilitasi diterapi di rumah sakit cacat veteran milih angkatan darat alatnya canggih-canggih gak sembuh suruh serenang suruh gandulan semuanya semua sarannya diikutin semuanya ya gak ada perbaikan maka saran dokter ya balik ke rumah sakit Pertamina untuk operasi dan saya gak operasi saya sembuh lewat modul namanya inner healing makanya inner healing itu kalau dietrich cling heart ya dulu saya gak belajar dari dietrich cling heart cuma sekarang ini aja baru 2 tahun terakhir ini waktu belajar saya ingat iya ya saya dulu sembuh salah kejepit ini kan tidak pakai operasi gak pakai obat gak pakai dokter karena ke dokter gak sembuh juga pakai obat dan cuma dihilangkan rasa sakitnya pengaruhnya obat antirasa sakit itu 5 jam 6 jam habis ya sakit lagi harus minum lagi harus operasi saya gak mau operasi saya sembuh lewat apa tubuh mental sebenarnya saya melepaskan pengampunan saya ya nanti detailnya di modul inner healing ya itu ada modul 1, 2 inner healing 1 inner healing 2 inner healing 3 inner healing 4 sembuh bahkan saya dapat bonus bukan cuma sembuh dari serata pejepit tahun itu saya lepas kacamata kacamata silindris 2,5 plus 2,5 saya pakai dari tahun 82 sampai 98 98 saya lepas kacamata sampai sekarang itu kesembuhan lewat apa tubuh mental maka kesembuhan holistik itu sebenarnya bagaimana semua energi kesembuhan ini dipakai olah nafas itu cuma tubuh energi aja bisa sembuh ya bisa tapi kalau gula bisa gak lepas obat kalau dokter Mira itu lepas obat dari diabetes sebenarnya dia kekuatannya di tubuh fisik ini dietnya luar biasa ketatnya buah cuma apuk cuma apuk yang dimakan sayur aja sayur tomat gak dimakan sayur terong gak dimakan sayur yang dari buahnya wortel kan buah terong kan buah tomat kan buah gak dimakan hanya yang sayur dari daun ya kalau saya gak sanggup diet seketat itu gitu ya tapi dokter Mira tadinya kenal olah nafas kan baru setahun ini dia sembuh dari diabetes udah 7 tahun 7 tahun tanpa olah nafas jadi sebenarnya tanpa olah nafas dia sembuh gak? saya 2009 juga sembuh tapi sekarang ketika saya kambuh lagi saya gak mau diet seketat dokter Mira saya dietnya longgar-longgar dikit gak seketat orang-orang yang intermittent fasting tapi dengan semua jurus kesembuhan ini dipakai lepas kacamata prosen shoulder saya sembuh jalur kaki kiri sering kebas-kebas sembuh istri saya manis kusrobek kemana-mana pakai tongkat sekarang lepas tongkat dan seterusnya jadi semua penyakit dengan 5 level kesembuhan ini bisa sembuh ya kalau secara teorinya bisa nanti kita perdalam di tanya jawab ya oke saya balik lagi ke sini oke secara singkat saja yang halaman ini nanti detail halaman ini dalam waktu 2 jam ada rekamannya khusus modul mengenai regenerasi sel yang sudah direkam kita gak sempat bahas juga nanti di camp saya akan berikan rekamannya sebelum camp supaya waktu camp nanti kita sudah lanjut lagi ke modul berikutnya ya tapi akan tetap akan saya singgung-singgung lagi nanti terus gambar-gambar ini akan gambar-gambar yang akan banyak dipakai ya termasuk yang dari Tedris Klinghart David Hopkins nah sebelum saya buka untuk tanya jawab jadi sebenarnya kita tuh sembuhnya lewat mana gitu ya ya kalau secara tubuh fisiknya saja kita masih bicara tubuh fisik sebenarnya ya untuk tubuh fisik saja maka sebenarnya inilah lengkapnya ya makanya kalau saya bagi lagi ini sambil menjelajahi kurikulum pola hidup sehat ya inilah sebenarnya kurikulum saya kesembuhan roh itu tapi sekarang masih ditaruhnya di modul 15 kesembuhan batin itu saya taruhnya di modul 9 jadi kalau masuk youtube ketik workshop 9 jarot itu nanti adalah inner healing self image healing ya ini ke depan memang saya mau buat sistematika masuk dari roh dulu seperti modul urutan di kesembuhan camp yang 7 hari itu urutannya seperti ini tapi sebenarnya ini urutan ini bisa diulak-balik kita camp dengan mas kunggung kita masuknya masuknya dari 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 nomor 8 sebenarnya pola nafas nanti diajari sama mas kunggung pasti otonomik nafas sistem body scan nanti gak sempat diajarkan nafasnya ketiga kayaknya juga gak sempat diajarkan nanti anda belajar dari modul-modul saya gratis itu berarti di modul 8 tapi saya menjelajahi secara keseluruhan dulu untuk bisa sembuh tanpa obat sehat tanpa obat sembuh tanpa kambuh pakai obat saja kalau anda minum obat selama ini misalnya di abad sudah 10 tahun yang gak sembuh sembuh apalagi tanpa obat pakai obat saja 10 tahun gak sembuh bagaimana lagi tanpa obat bisa 2 tahun lepas obat sudah hebat setahun sudah bagus jadi juga gak boleh terlalu berpengharapannya 3 bulan sembuh bisa juga 3 bulan sembuh itu kalau betul-betul masuk yang ke atas sembuh lewat tubuh roh namanya kesembuhan spontan kalau istilahnya death risk limb heart atau pakai istilah saya yang namanya miracle healing kesembuhan karena mujijat bisa ikut camp pulang sembuh tapi seandainya itu tidak terjadi maka sebenarnya memang butuh proses pembelajaran dimana rohnya dibetulkan hatinya dibetulkan self image itu pembetulan pikiran pikirannya disembuhkan sampai keperibadian itu hati nurani yang dibetulkan lalu mengenai power healing sama school of life ini sebenarnya mengenai mindset dan paradigma untuk sembuh tanpa obat sampai kita harus belajar tujuan hidup nilai hidup memaknai kehidupan karena kalau gak bisa memaknai kehidupan kenapa ya saya kebakaran Tuhan gak adil udah mana sembuh kecewa mudah menikahi yang sekarang dinikahi kecewa kayak saya salah pilih mau tuker tambah itu aja gak berhasil memaknai kehidupan sembuh iya minum obat sembuh gak minum obat ya kamu lagi maka kita harus ada pelajaran yang cukup banyak kalau mau betul yang namanya sembuhnya itu paripurna sampai ada juga yang namanya relationship healing dokter Debbie yang punya klinik di Singapura pernah saya undang untuk webinar nanti saya kasih juga rekamannya ya untuk sembuh itu perlu juga relationship healing karena relationship itu hubungan misalnya suami istri itu bisa sumber kesembuhan bisa sumber penyakit sama juga hubungan orang tua anak nah baru nomor 8 ini sebenarnya tubuh fisik tubuh fisik itu nomor nomor 8 kesembuhan fisik metabolisme ini fisik gambaknya hanya 10% 50% tapi banyak orang seneng disini detail banget disini bicarain juice bicarain diet bicarain olah nafas tariknya berapa detik buangnya berapa detik makanya kalau di senci itu soal tarik berapa buang berapa itu gak penting karena senci lebih menekankan pada meditasi dimana lebih pada kesembuhan mental itu perasaan yang tenang tariknya berapa buangnya berapa mau 55 mau 88 terserah ya yang kayak titik puspa sembuh gadulah sembuh itu kan senci gitu ya jadi tarik buangnya itu gak di gak di gak diharuskan berapa gak ada rumusnya malah mau tarik 4-4 boleh 6-6 boleh tapi rumusnya tarik buang sama jadi kayak water breathing karena yang ditekankan pada kesembuhan loka batin pada kesembuhan mentalnya bagaimana ngalami perjumpaan dengan Tuhan yang ditekankan nanti memaknai kehidupan sekolah kehidupan udah nafasi satu metode satu metode gak pakai banyak metode ya nanti kita bisa dalami di modul selanjutnya juga setelah camp tapi ya boleh juga nanti camp anda belajar soal metode dulu gitu ya dimana tarik buang tarik buang ada ukurannya dan ada penjelasan ilmiahnya karena apa karena emang tubuh fisik juga emang bisa menyembuhkan tubuh energi emang bisa menyembuhkan tapi nanti kalau John Kabat di bagian-bagian sesi terakhirnya gitu tujuan dari ritme nafas tarik sekian detik buang sekian detik itu kan untuk membentuk frekvensi baik frekvensi dari denyo jantung ataupun dari nafas itu ke frekvensi gelombang otak tapi selama ini pun sebenarnya kalau orang itu sehat ya orang itu sehat gak orang sakit ya orang itu sehat kan ada syaraf otonom oke contohnya gini Anda waktu tidur Anda ngatur denyut jantung gak? eh jantung aku mau tidur pelan-pelan ya denyutnya pelan-pelan biar aku ngantuk aku pulas ya oke pelan ya jantung ya tidur gitu ya begitu bangun eh jangan 60 per menit naikin ya aku mau jalan 80 detik ya 80 pulsanya ya aku mau lari nih 100 ya gitu enggak kan? enggak Anda jalan Anda lari jantung otomatis ngikuti cepat Anda tidur otomatis jantungnya pelan Anda takut otomatis Anda tenang jadi sebenarnya apa? kendali kendali ritme jantung itu apa? Anda takut nafas Anda tersengal-sengal Anda penuh damasi hatta nafasnya tenang sendiri siapa yang ngatur? syaraf otonom siapa yang menentukan mempengaruhi syaraf otonom perasaan itulah bedanya sebenarnya meditasi sama olah nafas jadi olah nafas mencoba mengatur nafas kayak yang Mas Gungung mengajarkan dengan ilmu frekuensinya nanti Anda simak aja benar-benar enggak ada salahnya jurnalnya banyak logis maso akal bagaimana nafas sekian frekuensi sekian syarafagus distimulasi nafas sekian tarik buangnya segini bagus buat kristikan jantung nanti Anda dengarkan Anda terkagum-kagum dan benar-benar namanya ilmu fisik tubuh fisik tetapi kalau ilmu meditasi kayak senci atau kalau Jengkabat namanya MBSR olah rasa olah batin jantung ini sebenarnya otak kita tubuh kita akan ngatur denyut jantung kita tubuh kita akan ngatur nafas kita bagian yang kita atur adalah hatinya kita karena hati akan pengaruhi nafas cuma masalahnya ngatur hati itu susah buat dikapa ngatur nafas makanya udah atur nafas dulu aja nanti diajari ngatur nafas aja biar gampang nanti baru masuk kelas kepekaan kepekaan batin olah batin kalau Anda ikut Mas Gunggung nanti olah nafas kepekaan bayar lagi olah nafas glutation bayar lagi Anda punya duit atau memang kalau bayar rasanya mantep saya aja punya istri juga tapi ikut biar belajar ilmunya kasih saya juga ikut kelas kesehatan mata bayar lagi 1 juta kalau saya dulu juga belajar bayar tapi saya belajar sama John Kapatzin dia dokter profesor dokter John Kapatzin di klinik fakultas kedokteran MIT nggak tanggung-tanggung fakultas kedokteran misalnya kalau di Indonesia yang kedokteran yang bagus UI kan bagus atau kalau ITB ITS kalau Amerika MIT Universitas Indonesia Harvard atau Oxford kan begitu jadi kalau bicara kedokteran MIT itu kayak benchmarknya di dunia ini John Kapatzin itu kepala klinik di fakultas kedokteran MIT dia kirim anak buahnya ke seluruh dunia menjelajahi berbagai ilmu meditasi dan olah nafas bawa lagi ke Amerika untuk diteliti secara ilmiah tapi ilmiahnya bukan ritme itu hebatnya Mas Gunggung meneliti 20 tahun ritme John Kapatzin orang olah nafas dilihat otaknya prefrontal korteknya amidalanya hipokampusnya waduh keren banget juga ternyata ketika orang olah nafas maka yang diperhatikan karena memang atras belakangnya Mas Gunggung itu istika dan dia insinyur teknik kalau John Kapatzin psikiatri dan dokter maka perhatiannya pada otaknya wah ternyata otaknya bintik kerenya begini menarik juga saya seneng banget kenapa karena secara filosofis dan teologis masuk akal banget bagi saya akal teologis akal fisiologis dimana pusat kehidupan itu di hati hati itulah yang akan mengaruhi nafas perasaan itulah yang akan memengaruhi nafas kita kalau kita kendalikan hati selebihnya soal nafas tarik buang tubuh yang atur secara cerdas dan tidak akan salah selama tidak salah hati selama tidak salah perasaan ketika perasaannya salah hatinya kacau nafasnya kacau hormonnya kacau semuanya kacau maka dalam konsep kesembuhan holistik John Kabatzin MBSR MBJD bagaimana supaya imun ini jalan metabolisme ini bagus hormonnya bagus maka yang diatur hatinya nanti kita akan lanjutkan di modul berikutnya sesi berikutnya mengenai kesehatan lewat bagaimana empat hal ini nanti kayak misalnya gimana supaya regenerasinya sakit apapun kalau regenerasi sel artinya selnya diperbaiki sakit dia bad berarti pankreasnya ada bermasalah pankreasnya dibetulin ya sembuh kanker panyudara panyudaranya ada yang rusak sel-selnya kalau regenerasi selnya bagus ya sembuh tapi untuk sembuhnya regenerasi sel ini ternyata aspeknya banyak banget butuh olah nafas untuk ritme untuk energi untuk frekuensi butuh nutrisi yang tepat butuh genomic diet nanti kapan-kapan kita belajar mengenai genomic diet kalau nutrisinya salah ya terjadi regenerasi sel asal-asalan untuk regenerasi sel sistem imun metabolisme ini butuh ini semuanya butuh protein yang terbaik asam amino yang terbaik butuh vitamin yang terbaik antioksidan yang terbaik sudah ada asam amino ada bahan baku sudah ada enzimnya enggak wah sudah bagus semuanya tapi imunnya butuh sistemnya butuh restart restartnya dengan kuasa misalnya atau terapi S salah satu bisa salah satu yang enggak harus dengan lewat puasa saja untuk restart sistem imun itu bisa autopagi berarti puasa bisa terapi S bahkan bisa terapi hipoksia tapi sebenarnya ya inilah yang harus diusahakan nanti kita belajar mengenai deep sleep tapi sebenarnya deep sleep-nya juga bisa akibat ketika nafasnya dipetulin nafasnya dipetulin parasimpatiknya naik deep sleep-nya dapat tapi sudah parasimpatik tidur bangun lagi kenapa masalah hati lagi masih belum bisa mengampuni ada kecewa ada kepahitan biarpun nafasnya sudah benar tetap enggak bisa deep sleep beli aja jam digital yang bisa mengukur berapa persen Anda deep sleep berapa jam tadi dibelinya 8 jam sama malam ya 8 jam deep sleep-nya cuma 1 jam mana bisa regenerasi sel kalau enggak ada regenerasi sel mana bisa sembuh karena selnya rusak enggak diperbaikin jadi untuk sembuh tanpa kambuh sehat tanpa obat banyak yang harus kita pelajari dan kita lakukan bicara nutrisi yang tepat 2-3 sesi bicara deep sleep 2-3 sesi bicara olah nafas nanti Mas Bunggung aja 4 sesi juga belum selesai masih ada kelas lanjutan lagi per jenis penyakitnya kanker olah nafasnya beda diabetes olah nafasnya beda darah tinggi olah nafasnya beda tapi dalam keem 4 hari Anda dapat dasar-dasarnya lanjut kelas PHS boleh kelas Mas Bunggung boleh karena kita berkolaborasi Anda punya duit ikutin kelas-kelas Mas Bunggung Anda 17 kelas 1 kelas 1 juta 17 juta aja bulan ini kelas ini bulan depan kelas apa lagi bulan depan kelas apa lagi Anda mau gratis ikut saya aja 17 modul semuanya gratis asal mau belajar aja simak Youtubenya pagi ikut Zoom tanya gratis semuanya kok nah ini dalam rangka apa? ya dalam rangka supaya sehat kan tujuannya mau sehat cuma untuk sehat itu ya nggak bisa simpim salabim nggak bisa saya lepas obat saya lepas kacamata sekarang umur biologi saya 26 tahun 27 tahun sekeluarga rambut saya kayaknya paling hitam saya bentar lagi masuk usia 61 ya ulang tahun 60 berarti kan masuk ke 61 kondisi masih prima ini tadi saya baru mendarat dari airport di Bali 3 hari acara nggak ada berhentinya jam 12 baru tidur jam 5 jam 6 udah bangun lagi mengisi sesi juga tadi mendarat pulang sampai rumah malam ini Zoom lagi ya saya berani berkata bahwa saya prima sekali kondisinya dan itu tidak tiba-tiba ya itu nggak tiba-tiba itu dampak dari hidup yang selama ini sudah saya jalani secara benar ya seperti yang saya ajarkan saya menghidupi yang saya ajarkan saya mengajarkan apa yang saya hidupi kalau belum saya hidupi saya nggak ajarkan karena kalau mengajarkan yang diketahui yang namanya dosen belajar kesehatan mengajar kesehatan dosennya habis ngajar pergi ke cafe ngerokok dokter ngerokok juga ada itu kan namanya dosen tapi kalau coach harusnya mengajarkan apa yang dihidupi karena yang diberbagi hidup bukan berbagi teori dari teori banyak banget Anda pergi ke fakultas kedokteran atau belajar kesehatan tapi apakah orang yang ngajar kesehatan itu sehat kan nggak kan pengajar kesehatan sedang kena stroke ada lho sedang terjadi sekarang gini akhirnya gawat ini dia kena stroke oke dari saya sekian dulu break sebentar toilet minum lalu saya jawab ya saya pause dulu rekamannya habis ini kita dapat waktu 30 menit untuk tanya jawab nanti secara slide kita baru sampai di slide 9 totalnya ada 75 slide itulah kenapa saya ambil malam ini sesi 1 nanti sesi 2 3 4 di camp kalau nggak selesai ya kita lanjutkan lagi ini baru dari satu file jadi file kesembuhan pola hidup sehat itu saya disayang di powerpointnya ada 75 slide dan sekarang saya tadi baru sampai slide yang ke-8 ya maka saya ambil hari ini bukan pengarahan camp bawa apa koper apa berangkat apa itu sudah pertemuan yang lalu ya jadi nggak perlu ditanyakan sekarang tinggal simak aja rekaman yang kemarin sekarang kita sudah masuk di modul pembelajaran oke kita break dulu untuk minum ke toilet habis itu silahkan bertanya kalau ada pertanyaan selamat menikmati